jadi mulai saat ini ya pengguna kavisien seperti kavisien optus op66hd atau kavisien promose 2000 atau lg sard gardiner atau optus ya channel trans7 dan trans7b itu jika hilang di resever kalian nah teman teman bisa simak ya bagaimana cara untuk mendapatkan kembali serang kavisien yang hilang ya terutama channelnya trans7 trans7b ya teman teman karena ini ada frekuensi yang bisa kalian masukkan di resevernya untuk dapat ditonton lagi ya oke ini ada transmedia ya trans7b trans7 cnn sama cnbc ya nah ini 3888 frekuensinya polaritas horizontal symbol rate nya 9600 ya ini akan kita masukkan ke resever ya teman teman biar dapat lagi channel channelnya untuk kita tonton ya jadi caranya disini kita tekan menu ya disini nah ini kita masuk ke menu selanjutnya ini teman teman pilih di bagian ini ya pengaturan antenanya kita tekan ok ya oke disini di bagian satelitnya ini kita tekan ok lagi teman teman bisa pilih ya satelit mana yang kalian gunakan ya oke misalkan teman teman menggunakan telkom 3s nah ini kita pilih ya di telkom 3s nah seperti ini jadi untuk pengaturan antena nah teman teman bisa buat disini daya lnb di on kan ya daya lnb di on kan kemudian frekuensi lnb nya 5150 ya 22k di off kan di sexway 1 0 ini saya menggunakan pot 3 ya karena saya menggunakan 3 parabola ya jadi buat teman teman yang menggunakan parabola jaring bisa dibuat pot 3 tidak masalah atau di off juga tidak masalah ya nah di off saja juga bisa ya oke saya pilih pot 3 ya kemudian di sexway 1 1 ini off kemudian tp ini kita biarkan ya teman teman jadi langkah selanjutnya disini kita akan memasukkan frekuensinya caranya ini kita tekan tombol warna hijau ya di remote nah seperti ini ya oke selanjutnya teman teman nanti tinggal tekan lagi ya selanjutnya setelah muncul seperti ini ya kita tekan lagi tombol warna hijau ya nah seperti ini oke kita masukkan frekuensi yang tadinya ya 38 38 ya ini adalah frekuensi terbarunya ya teman teman polarisasinya horizontal symbol rate nya ini 9600 ya nah ini teman teman nanti bisa di save ya untuk frekuensi trans 7 trans V ya kalau sudah tekan ok nah ini sudah muncul ya di bagian akhir oke disini kita tekan ok ya di remote untuk di checklist nomor 33 nya kalau sudah di checklist nanti teman teman cek dulu ya di parapola kalian kalau seandainya dimasukkan frekuensi tidak muncul yang hijau coba di setel lagi ya parapolanya kalau sudah muncul yang hijau nya nanti baru kita scan ya cara scan nya ini kita tekan tombol warna biru ya tekan ok langsung ya untuk mulai cari selanjutnya ini kita langsung tekan ok ya untuk simpan dan itu dapat 4 channel ya teman teman dan kita akan cek ya channel nya kalau yang tadi hilang bisa teman teman cek lagi ya oke karena tadi saya menggunakan telkom 3s ya ini kan telkom 4 ya teman teman bisa tekan di tombol start ya di remote nah saya akan pilih telkom 3s ya nah disini channel channel nya tadi tersimpan ya ada CNN Indonesia CNBC ada Trans7 ya nah sudah berhasil ya teman teman jadi pada saat tadi kalian mau scan perhatikan dulu ya satelitnya kalau kalian menggunakan telkom 4 scan di telkom 4 ya atau masukkan frekuensi telkom 4 nah tadi saya contoh saja menggunakan telkom 3s ya teman teman oke jadi seperti itu ya cara untuk mendapatkan kembali siaran yang hilang di receiver cap vision terutama channel nya Trans7 Trans7 CNBC sama CNN ya teman teman oke mudah-mudahan ini bisa bermanfaat video kali ini ya jika punya pertanyaan tulis di komentar salam jumpa di video yang selanjutnya Terima kasih